Kalau agent property penghasilannya nggak setiap bulan ya, jadi nggak bisa rutin setiap bulan dapet ya. Nah ini contohnya kalau di tempat saya, di Winmax, ini contohnya salah satunya, di mana penghasilannya nggak bisa stabil, setiap bulan harus sama. Nah ini bonus dari closingan dia ya, jadi ada yang nilainya beda-beda ya, nah ini termasuk yang lumayan ya, bukan yang terbaik tapi yang lumayan. Nah ada juga yang nggak ngerti apa-apa dari nul ya, nah ini 2022 ya, Januari sampai Desember 2022. Nah kalau 2023-nya seperti ini, Januari, Februari, Maret ya. Nah ada juga yang nggak ngerti apa-apa dari nul, lalu dia belajar sungguh-sungguh, lalu penghasilannya bisa seperti ini ya, jadi ada beberapa orang yang nggak ngerti apa-apa dari nul. Ya cewek sih, nggak bisa nyitir mobil, nggak ngerti apa-apa, jadi betul-betul belajar. Jadi memang di agent property ini nggak bisa stabil penghasilannya, apa namanya, dibilang safety juga nggak, karena kadang bisa nul satu bulan ya, tapi sekali closing bisa langsung gede ya, namanya. Makanya di sini perlu belajar tentang entrepreneurship ya, jadi mereka harus bener-bener bisa mengelola penghasilan mereka, jangan langsung dihabiskan ya. Jadi dari penghasilan yang didapat seperti ini, mereka harus isikan sebagian untuk promosi, sebagian untuk iklan, sebagian untuk operasional, sebagian untuk ditabung, untuk invest. Nah saya selalu ngajarkan, kalau penghasilannya masih kecil, nggak usah buru-buru mikir investasi-investasi, ya saham atau apa, nggak usah dulu. Ya kalau penghasilannya masih kecil, sisikan yang terbaik adalah untuk operasional, ya untuk promosi, untuk iklan. Karena di agent property itu iklan, paling cuma ratusan ribu kalau di koran, kalau di media online paling satu jutaan, dua jutaan, tapi hasilnya kalau closing itu bisa ratusan juta sampai puluhan sampai ratusan juta, kalau beruntung bisa miliaran. Tapi ini ingat nggak semua, ada juga yang dia masih berjuang, penghasilannya masih di antara, masih di bawah, masih satu digit lah, masih di bawah 10 juta, ya. Nah, yang penting diketahui teman-teman adalah, kalau nggak punya modal, tapi punya kemauan yang kuat, dan mau belajar, sungguh-sungguh, dan nggak males lah pokoknya, kalau males sudah nggak ada obatnya, ya. Mau belajar, mau punya keberanian, lalu punya kemauan yang keras dan motivasi tinggi, di agent property itu penghasilannya bisa lompatan, ya. Lompatan hasilnya, memang bukan yang terbaik. Banyak pekerjaan yang menghasilkan jauh lebih besar daripada ini. Tapi di mana, tapi agent property ini salah satunya, yang tanpa modal, modal kecil sekali, itu bisa dapat ratusan juta sampai miliaran. Ya, kalau konsisten, hasilnya bisa seperti yang tadi kita lihat. Terima kasih telah menonton!